Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kembali lagi disini di channel Hamizan Oke teman-teman, pada informasi kali ini Channel Hamizan akan memberikan sedikit informasi tentang Penetapan nomor induk untuk Yang sudah lulus P3K Nah, seperti apa informasinya teman-teman Simak terus video ini sampai selesai Oke Oke teman-teman, sebelum lanjut Seperti biasa silahkan di like, share, komen, dan subscribe dulu channel Hamizan Dan ingat untuk menekan tombol loncengnya Agar mendapatkan video terbaru dari channel Hamizan Oke teman-teman, kita lanjut Nah, disini teman-teman ya, saya kutip dari BKN langsung disini Di website-nya langsung Ini di posting tanggal 2 Desember 2020 BKN akan tetapkan 51.000 lebih Nomor induk P3K tahun 2019 Pasca formasi rampung Oke teman-teman, kita cek ke bawah dulu disini Seperti apa informasinya Nah, disini teman-teman Fumas BKN Kepala BKN Bima Haji Wibisana mengatakan BKN baru bisa mengundang seluruh instansi terkait Untuk dapat melakukan penetapan nomor induk atau NI Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K Tahap 1 yang diseleksi tahun 2019 Nah, setelah seluruh rangkaian proses penetapan perundang-undangan selesai Demikian pernyataan kepala BKN dalam rapat koordinasi persiapan pengangkatan P3K tahun 2019 Tahap 1 pada Rabu kemarin Tanggal 2 bulan 12 2020 Yang diselenggarakan kedeputian bidang mutasi kepegawaian secara virtual Nah, dari keseluruhan Ada sejumlah 51.000 lebih disini Peserta P3K tahap 1 yang lulus Untuk bisa ditetapkan nomor induknya Namun masih ada instansi belum memasukkan data secara penuh Dari jumlah yang menjadi kewenangan formasi ujar kepala BKN disini Nah, kita lanjut disini Bima juga berharap dalam waktu dekat jumlah ini bisa dilengkapi Sehingga seluruh P3K yang telah mengikuti ujian dan lulus tes dari 2 tahun lalu Bisa ditetapkan NIP-nya Nah, dengan lebih cepat Ini juga merupakan penetapan P3K pertama yang BKN lakukan Adapun pelaksanaan rapat koordinasi ini dilaksanakan guna menindaklanjuti Aturan Menteri Van R.B. No. 72 tahun 2020 Tentang perubahan atas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi No. 2 tahun 2019 Tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau V3K Untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian tahun 2019 Yang diikuti oleh 371 instansi meliputi 1 instansi pusat dan 370 instansi daerah Pada kesempatan yang sama Diputi bidang mutasi kepegawaian Aris Widianto Dalam paparannya menyampaikan 7 tahapan pengadaan P3K Mulai dari proses penetapan dan mekanisme NIP3K tahun 2019 Yang akan dilakukan secara digital melalui input data di SAPK Kelengkapan dan keabsahan dokumen yang disampaikan melalui doku digital Dan proses pertimbangan teknis atau vertek Penetapan NIP3K yang disahkan dengan digital signatur Dalam kesempatan itu Diputi bidang sistem informasi kepegawaian Suharmen Memaparkan terkait teknis proses penetapan NIP3K tahun 2019 Sementara perwakilan kemenfan RB Katmoko Aris Sambodo Memaparkan terkait kebijakan pengangkatan P3K tahap 1 hasil seleksi tahun 2019 Dia menjelaskan 3 dasar hukum yang mengatur P3K Yakni Permenfan nomor 70 tahun 2020 Tentang masa hubungan perjanjian kerja P3K Permenfan nomor 71 tahun 2020 Tentang pemberian kuasa pengangkatan P3K Dan Permenfan nomor 72 tahun 2020 Tentang perubahan atas menteri pendaya gunaan aparatur negara Reformasi dan birokrasi Nomor 2 tahun 2019 Tentang pengadaan pegawai P3K Untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian Nah dan disini terakhir teman-teman Wakil kepala BKN Supernawa Youtube Menyampaikan BKN berharap agar seluruh instansi Segera menyiapkan usul proses persiapan P3K Agar segera dilakukan proses pemberkasan dan penetapan NI Yusuf juga mengingatkan kepada instansi agar selalu berkoordinasi dengan BKN dan kantor regional atau KENREK BKN sesuai dengan wilayah kerjanya Nah jadi itulah sedikit teman-teman informasi tentang penetapan NI Di sini nomor induk V3K tahun 2019 Pasca formasi rampung Oke teman-teman semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman yang sudah lulus V3K tahun 2019 Oke sekali lagi buat teman-teman yang baru menemukan channel Hamizan ini Silahkan di like, share, komen, dan subscribe channel Hamizan Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya agar mendapatkan video terbaru dari channel Hamizan Oke kita akan berjumpa lagi di tutorial selanjutnya Wassalamualaikum Wr. Wb